Pipa minyak mentah bocor di Rokan Hulu Riau hingga mengeluarkan semburan minyak mentah setinggi 10 meter dan mencemari perumahan warga. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material masih dalam proses penghitungan. Pipa minyak mentah di Rokan Hulu Riau mengalami kebocoran hingga mengeluarkan semburan minyak mentah setinggi 10 meter di jalan lintas timur kilometer 16 dan 17 desa Bangko Bakti, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Kepala desa Bangko Bakti, Rudi Hartono, pada Jumat siang di Riau mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul setengah 12 siang ini mengakibatkan perumahan warga tercemar minyak mentah. Rudi menegaskan, tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material masih dalam proses penghitungan. Rumah ada dua rumah. Dua rumah yang berisikan satu rumah itu ada lima penghuni sama anak-anak. Untuk korban jiwa sendiri tidak ada? Korban jiwa tidak ada. Untuk kerugian materialnya tidak dihitung atau? Materialnya menunggu tim penghitung, karena akan ada tim profesional dari perusahaan untuk menghitung. Salah satu warga mengatakan bahwa bocornya pipa minyak mentah diduga karena pengerjaan oleh petugas dan usia pipa yang sudah tua. Warga berharap perlu adanya pengawasan dan pemantauan langsung oleh petugas saat proses pengerjaan di lokasi kejadian. Penyelidikan pun tengah berlangsung untuk mengetahui secara pasti penyebab kebocoran pipa minyak mentah ini. Dari Rokan Hiliriau, Amri Zal, TV One, mengabarkan.